Nggak ada orang sama sekali, naiki lain, rombong lain juga nggak ada, jalur ini jalur baru, dan di setiap trek itu nggak ada tempat buat kerjakan, nggak ada tempat buat istirahat, ah rasanya anj** Nah kalau ojek kan kesini dulu, nah baru kesini, nah utamnya di pos bayangan ini, nah ini kalau jalan misalnya jalan biasanya rata-rata itu satu jam sampai pos bayangan Di hutan ini cuma kita berdoa-doa nih, kagak ada orang lagi Oh, kandang tawon ya, pantesan tawon semua Oh iya, ke kanan jurang ya, bismillah Halo Sobat Nes, ini episode kedua dari Trip Pendakian Gunung Sindoro Buat kalian yang belum lihat episode sebelumnya, kalian bisa cek di kolom deskripsi atau klik link di atas ini ya Selamat menikmati Ini buat masjid ini nih, eh masjid ini masjid, ya masjid ya Ini pak, saya ingetnya ini sama, itu tuh, temen saya motoin apa, Gapura itu, terus jalan masukin yang setapa Kalau ojek, kalau tanya abudalah pasti tau, walaupun takutnya nanti salah hantar Iya, orang-orang yang salah hantar Kalau belom, belom bernyata itu pasti tau, kalau kalau BESCAN BESCAN 1, sini BESCAN 2 Oh iya, makasih Belom Ya, mudah-mudahan, aman Terima kasih banyak ya pak ya Ini ada yang pening gak mas? Belom Belom aja Belom aja Belom itu, kalau ada penerbunnya, kalau tau ya, kalau yang ngaparin, tau nanya-nanya gitu Iya Berarti Berarti kita berdua doang nih mas? Terus Misalnya, untuk menang nanti, kalau besok, ini kan ribu panjang Enggak apa-apa, saya seneng juga sih Jalurnya lebih Ini, tas dulu Maaf ya Ini tadi, mas siapa? Mas Aji Mas Aji Jakarta Harus nanti Kemani Mas Aji Mas Aji Mas Aji Mas Aji Mas Aji Nanti aja Mas Aji Mas Aji Mas Aji Mas Aji Ini bangko naik Ya, beres-beres Ya, packing Nanti di-checklist di packing ulang Iya Tutup Oh Tanya keluarin semua Jadi, data checklist larang bawahannya Maksa Boleh Bantu Regis Terus naik Oke aku minta jelasin ini coba jalurnya ini mas anda mengetahuan pos bayangan di mana? pos bayangannya disini bisa sampai pos bayangan ini kan kalau jalurnya yang jalur kan kesana itu kan 50 meter lagi ke kiri kalau misalkan yang naik ojek jalurnya kesana setelah kita selesai pakin ulang semua barang dan briefing pendakian selesai saatnya kita berangkat lagi buat lanjutin tujuan kita yaitu ke puncak Gunung Sindoro halo sobat nes sekarang kita mau jalan menuju ke puncak Sindoro dari base camp Bedakah ini base campnya seperti ini ada kebun teh mantep banget kebun teh semua gimana? pertama kalinya kita lewat jalur yang gak ada kendaki lain yang lewat ini jadi bisa dibilang private trip jalur pribadi antara saya dan teman saya dan ini cuma kita berdua di weekend ini cuma kita berdua pendaki yang menuju Sindoro ke Bedakah mantap semoga perjalanannya menyenangkan dan semoga aman gak terjadi apa-apa ya aman nyaman amin kita berdoa itu baru beberapa menit berjalan kita berasa malasnya payah banget ya dan akhirnya kita memutuskan buat naik ojek lagi untuk motong waktu tempuh maklum ya sobat pendakian matir malasnya gak karuan jalur yang kita lewati kali ini jalannya bebatuan parah gak karuan motor pun agak ngap nih buat naik ke atas sebab jalur ini dipakai oleh para petambang pasir untuk mengakut hasil tambangnya tapi positifnya kiri kanan jalur kita indah banget semuanya kebun teh cocok deh buat yang lagi jadian hahaha selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ternyata ternyata disini bener kabutnya lebih pekat hampir jarak tuh gak begitu keliatan antara 5 metran ya 20 meter ketika melintasi ladang warga kita disambut dengan cuaca ekstrim wow kabutnya yang pekat langsung menemani kita di sepanjang jalan wah berasanya kita udah diuji disini jarak pandangnya terbatas lagi cuma bisa 2-5 meteran oke deh tetap semangat panen kembang dari mana? dari Jakarta dari Jakarta oke ayo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 2, 1, 2, 1 Oke Enggak lah Enggak, enggak Cuma berdua, guys Sindoro, Fiobadaka Enggak ada pendaki lain Anjir, tenaga gue kalah, men Tenaga gue kalah Itu Kedakian lurus kan Gagal paham gue Enggak, Pak Enggak, Pak Lurus sih, Pak Enggak, Pak Enggak, Pak Mengapa, Pak Enggak tahu Gue dahulu miring rekam Terima kasih. Terima kasih. Sementara lagi masuk ke gerbang masuk pendakian Sendorov via Bedakah. Terima kasih. Ini binatangnya, bisa jadi. Masih ada. Kita baru masuk gerbang pendakian Gunung Sindoro via Bedakah. Jalan tracknya naik terus. Meluatin perkebunan warga. Tadi kita dibantu ojek. Ya, dibantu ojek ya. Kita ke sini karena jujur nggak sanggup. Dan ini ada binatang yang bener-bener kalau gigit. Apa sih ini? Banyak banget. Nyari tempat lain, yuk. Ya, gue takutnya lupa doang. Kalau tinggal. Sebenarnya, fungsi juga sih kalau kita tinggal. Kalau kita tinggal, nanti pas turun capek, tinggal ambil. Iya, kan? Tapi ditandem aja kali ya? Kan nggak ada orang. Nggak ada orangnya nih. Cuma kita berdua doang. Yang ada tandanya aja gimana? Tuh, kayak gitu kan ada tanda tuh. Gue setiap parang dalam nih. Cemer sewu. Cemorong lawang nih. Kita taruh di situ satu. Punya lu. Ntar punya gue di satu lagi di sana gitu. Iya, cukup lah. Cukuplah. Kita irit-irit. Nggak ada roti. Kalau nggak bisa masak, makan roti. Apa kita paksain? Sesanggupnya kita aja gimana? Saya sanggupnya kita. Apa? Iya, iya tadi. Letak. Let. Di lintana ini cuma kita berdua doang nih. Kagak ada orang lagi. Parah banget ini apa? Lebah. Lebahnya? Meroyok loh. Cemburu lawang. Bukan lah? Ini. Post 1 masih di atas. Oh, kandang tawan ya? Cemburu lawang. Pantesan tawan semua. Post 1 kandang tawan. Separi jalan. Pantes. Iya kan? Di Uber kita mau tawan. Kita dikejar tawan terus. Ternyata di sini. Basisnya tawan. Bentar lagi masuk ke kandang tawan. Kandang tawan. Post 1 ya? Iya. Ini kita di cemora lawang. Tapi itu tawannya banyak banget. Nanti dibilang ke kandang tawan. Emang bener tawannya banyak. Gue sebenarnya masih kuat sih. Cuman yang penting gue gak pegang apa-apa. Gak pegang apa-apa gimana? Gue pegang botol akuas. Satu aja gue lemes. Gak tau gini aja nih. Punya lo. Bukas satu terus sini. Botol akuas gue lu pegang. Ya mendingan botol akuas lu terus sini. Akuasnya sini. Akuasnya sini. Lu pegang akuas kecil doang. Biar gue gak pegang apa-apa. Ya mending udah akuasnya lu masukin ke tempat gue aja dah. Gitu aja. Punya lo. Yang ini. Ini udah gue buka. Yang gede dibuka. Terus. Atau dibuka di post 1 aja? Iya di post 1 aja udah. Di post 1 dibuka. Satu tinggalin. Oke. Terus kita jalan. Buka punya lo aja? Yaudah gak apa-apa. Bentar yang gitu. Taruh gue. Jadi gitu aja. Halo sahabat Nes. Sepanjang perjalanan tadi. Pas memasuki hutan rimba sampai sini. Kita diserang sama tawon. Kita diserang sama tawon. Dikerumunin sama tawon. Ada yang digigit. Dan rasanya memang sakit sih. Ternyata kita memang di kandang tawon namanya. Tawonnya banyak sih. Disini posisi kita di Cemara Lawang. Dan Cemara Lawang itu masih bagian dari kandang tawon. Di lokasi sekitar sini. Jadi tawonnya itu ada dimana-mana. Katanya sih tadi optimis. Karena kita orangnya manis gitu. Jadi diincar sama tawon. Tapi ternyata enggak memang kandangnya. Jadi ya lah. Kita lanjutin perjalanan aja ya. Fuck. Apa. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati waduh nyakot lagi kegedean keret gue akhirnya sampai di pas 1 alhamdulillah akhirnya sampai pas 1 juga alhamdulillah masih dikasih kelancaran kira pas 1 aja pemandangannya udah keren banget ini belakang gue oh seperti ini menghirup udara kabut dengan kenceng rasanya anjim banget anjay ini gak boleh ngomong anjay mantep seger sih tapi kok di hidung kayak ini air ya mantep oke kita lanjut tuh dari pos 1 apa namanya pos 1 kandang tawon menuju ke pos 2 ya oke kita ke pos 2 selamat menikmati selamat menikmati Beder kan jalannya Sahabat Nies Ada jejak si Bagas Kalau diperhatikan Ada satu kiri Satu kanan Seperti ini si Bagas lagi jalan-jalan Lagi ke atas Disini banyak bunga Mirip kayak Bunga Kumis kucing Apa kumis macan Tapi gak tau ini Bener atau bukan Banyak banget ya Ini lalangnya lebat banget Tinggi-tinggi Dan jalurnya Naik Naik Banyak Buat pahun Tumbang Istri-ting Ya Break Suasananya kabut semua Terus Terus Ilalangnya tinggi-tinggi Jalurnya Naik Tidak ada henti Gak tau Mau gimana lagi Dan Tawonnya Dari kandang tawon sampai sekarang Masih dikejar terus Mandu-mandu kali ya Sahabat Nes Lihat di sekeliling Jarak pandang Hanya sekitar 10 meter Karena kita dikelilingi kabut Pekat Hitam Dan Pemendangan Sabana Alang-alang juga Gak terlalu terlihat Well Nikmatin aja Dan ini adalah Privat trip yang menyenangkan Gak berisik Gak ada Orang ngomel-ngomel Tapi lebah masih banyak Sebenarnya Kita kayak buka jalur Cuma kita berdua Gak ada pendaki lain lagi Yah Selamat atas Selamat atas selamat menikmati 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 wah ini susah nih Langsung ke atas langsung keatas Sekarang kita udah ada di pos 3 Mau menuju ke pos 4 Sekarang istirahat dulu Tapi kita Mau ke Camp area Karena saya udah gak kuat Habis kena insiden Jatuh Habis main perosotan Fisik langsung lemes semua Jadi Buat pelajaran lah Kalau hujan-hujan Ya harus hati-hati Sama Buat pemula Ini belum recommended Karena Tracknya ini Masih Diraba Istilahnya Masih penjajakan Baru dibuat Jadi Belum terlalu safety Tapi kalau pengen mau ngerasain Ya monggo silahkan Kita gak ngelarang Ya kan Gak ada larangan Mau ke sini Silahkan Mantep Adrenalinnya kepacu banget Apalagi dari pos 2 ke pos 3 Itu Bener-bener Memaco Emosi Terus Pikiran Halusinasi Wah Jadi satu Beneran Gak bohong Sampai saya Gak bisa Normalin Otak saya Tapi sekarang udah sampai Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Terima kasih Ya Allah Udah sampai sini Diberi keselamatan Sehat Amin Yuk Kita lanjut ke Pos arena Camp Ground Camp Area Yang dekat Pos 4 Sahabat Nes Kita tiba di Camp Area Sabana 2 Dan tau gak Kita memang Cuma benar-benar Berdua Gak ada orang Sama sekali Penekin lain Rombongin lain Juga gak ada Jalurnya Jalur baru Dan di setiap trek Itu gak ada Tempat buat Pijakan Gak ada tempat Buat istirahat Ah Rasanya Anjing Dan sekarang Kita tiba di sini Waktunya Untuk Setelah sebentar Mau buka-buka Teng Buka Caril Bongkar-bongkar Caril Dan mau dirintendak Dulu Oke Thanks Gosotin Sowsananya Gak ada orang Sama sekali Hanya Pendaki Kita berdua Di hutan Berantara Gunung Sindoro Puncaknya itu Wow But I never really knew That it was over Till the quiet and the echo Speaking colder Halo sobat Nes Sekarang kita udah di Udah maras Dalam tenda Gak penuh Sikat aja ya Di dalam tenda Pas di Camp area Gunung Sindoro Via Badakah Kadang-kadang makan Makan Makanan menu Kayak gini Mantep Mantep Spesial Makan kayak gini Nikmatnya Buset Gak ada Tara Habis Diajar Tenaga Dari bawah Sampai Kesini Diporsir Terus makan Kayak beginian doang Ini Cuman Orektempe Nih Orektempe Sambal Sama Ati Ampla Nikmatnya Bukan main Parah Sumpah Parah Ini Salah satu Nikmatnya Pendakian Itu kayak gini Walaupun Sempat Bikin Stress Gak tahu Mau ngomong apa Sobat Nes Speechless Ngelihat Pemandangan Disini Nikmatin Aja Judul Fotonya Alon Tep